Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kita ketemu lagi dalam segmen acara Anda bertanya RAC menjawab Untuk kali ini Pemirsa kita ada di area ruangan display produk-produk RAC RAC Organic jadi di bagian saya ini ada banyak produk-produk yang semuanya Pemirsa itu berbahan baku dari cacing jadi kalau Pemirsa nanti ada yang ingin tahu atau memerlukan itu bisa langsung berhubungan dengan kami atau langsung saja datang ke Rumah Alam Jaya ke RAC saya mohon izin untuk menyampaikan produk ini produk RAC salah satunya adalah Amigold ini adalah Amigold untuk unggas jadi apa itu baik untuk ayam ataupun untuk bebek jadi ini adalah asam amino yang berbahan baku dari cacing hampir hampir 100% dari cacing yang kita fermentasi begitu Pemirsa jadi manfaat dari Amigold ini setidak-tidaknya Pemirsa yang pertama itu adalah mendorong atau mempercepat pertumbuhan yang kedua meningkatkan antibody dari unggas dan yang ketiga untuk meningkatkan hafsu makan cara aplikasinya itu mudah Pemirsa bisa dicampurkan dengan apa dengan apa itu minuman ataupun dicampurkan dengan pakannya jadi untuk minuman ini satu botol ini satu liter ini untuk seribu liter air gitu air minum bisa dicampurkan ke tandan air minumnya itu atau kalau ke makanan itu untuk setiap satu botol ini untuk satu sak ya jadi dicampurkan biasa di apa dicampur setelah itu bisa ditunggu mungkin sekitar 5 menitan begitu selanjutnya bisa langsung diberikan sebagai pakan gitu ya amigot untuk unggas Pemirsa kemudian mungkin satu produk lagi yang juga sangat mungkin penting dan perlu saya sampaikan kepada mitra sekalian yaitu kotoran cacing atau orang-orang bilang ini vermicompost gitu ya atau casting gitu Pemirsa itu ada beberapa bentuk ya yang saya bawa ini adalah vermicompost yang bentuknya ini apa serbuk ya atau powder jadi kalau bentuk seperti ini ya biasa ya vermicompost setelah dikeringkan kemudian cukup ini diayak gitu aja nah itu sudah bisa kita kemas baik kita langsung masuk ke pertanyaan ini datangnya dari Mas Hendro di Pasuruan ya selamat pagi Mas Hendro apa kabar ditunggu t-shirtnya dan untuk Pemirsa sekalian kalau ada pertanyaan yang terpilih ya yang kami angkat kemudian kami buatkan video-videonya nanti akan kami apa kami sediakan kami kirimkan satu t-shirt untuk Pemirsa di rumah gitu oke pertanyaannya seperti ini ya pertanyaannya Pak Adam mohon dibuatkan video tentang panen kemudian sistem tandon 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 maksudnya ya dan berapa lama cacing bisa ditandon nah itu pertanyaannya baik sehubungan dengan panen ini memang ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang pertama dulu pemirsa di rumah jadi kapan panen kita lakukan gitu ya nah pemirsa yang paling bagus ya saya sarankan panen itu mulai dilakukan setelah 3 atau 4 bulan kita tebar benih gitu ya kenapa kok nunggu 3-4 bulan ya otomatis untuk ini dulu membuat ekosistem dulu membuat apa namanya pola gitu ya supaya nanti setelah kita bodhidaya selama 3-4 bulan itu nanti akan akan terjadi yang namanya panen berkelanjutan jadi karena cacing itu kan setiap bulan kan mengeluarkan telur ya jadi nanti sehingga setelah 3-4 bulan kita ini bodhidaya itu setidak-tidaknya ada generasi 1 generasi 2 generasi ketiga nah itu yang akan membuat siklus panen yang berkelanjutan itu yang kita harapkan ya menanam cacing itu persis seperti menanam rumput pemirsa jadi bisa dibayangkan ya kalau kita menanam rumput kemudian rumput kita rawat mungkin setelah 3-4 bulan kita merawat rumput ini rumput akan tumbuh nah waktunya kita mulai panen jadi seandainya pemirsa nanti panen rumput ya disapit begitu kemudian bulan depan selatih dirawat insyaallah pemirsa bulan depan akan tumbuh rumput baru panen lagi tumbuh lagi panen lagi tumbuh lagi nah itu mirip seperti cacing insyaallah dengan perawatan yang teratur itu cacing ini akan terus tumbuh insyaallah tidak akan pernah habis begitu ya kemudian kapan waktu panennya waktu terbaik panen itu sebaiknya pagi hari apalagi kalau subuh jadi panen itu bagus kita mulai pukul 5 pagi kemudian mungkin sampai pukul 8 pagi itu bagus kenapa sih karena memang cacing itu kan gini pemirsa itu dia punya dua ini ya aktivitas ya kalau sore sampai pagi hari mulai jam 5 sore sampai jam 8 pagi itu cacing itu suka di permukaan dia aktif gitu nah nanti kalau mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore kebalikan dia malah lebih banyak di dalam jadi kalau panen agak sulit kadang-kadang harus bongkar-bongkar begini ya tapi kalau panennya pagi itu kita tinggal ngambil di permukaan aja gitu di permukaan gitu ya itu waktu yang paling bagus panen adalah di pagi hari area yang dipanen pemirsa jadi area yang dipanen itu sebaiknya ya itu adalah area pinggir area pinggir seberapa luas ya lebih kurang sekitar 1 telapak tangan gitu nah kenapa kalau dipinggir karena secara habitatnya itu cacing-cacing yang besar itu banyak bertempat di area pinggir gitu ya sehingga kita enggak perlu apa misah-misahin ya repot misah-misahin yang besar dan yang kecil itu enggak perlu jadi cukup ambil yang pinggir ya lebih kurang pemirsa itu ya satu ini satu telapak tangan gitu ya kita ambil pinggir nah itu itu area panen yang apa ya yang baik gitu yang bagus berapa banyak yang dipanen nah ini panen ini pemirsa itu ada yang panen mingguan ada yang panen dua mingguan ada yang panen apa itu satu bulanan gitu jadi apa itu kalau panen mingguan pemirsa ya itu umumnya yang kita panen lebih kurang sekitar mungkin 10% ya kalau panen mingguan setiap minggu jadi kalau kita perkirakan disitu cacingnya ada satu kotak itu ada lebih kurang 10 kilo gitu ya mungkin kita bisa panen setiap minggu itu satu kilo gitu aja ya kalau panennya dua mingguan ya kita ambil lebih kurang itu 25% ya dari populasi kalau satu bulanan biasanya itu lebih kurang kita ngambil 50% dari populasi ya kalau mingguan 10% kalau dua mingguan 25% kalau satu bulanan 50% gitu kalau pemusaha ngambil di pinggir aja satu bulan sekali ya di pinggir itu semua sisi itu nah itu sudah 50% kemudian sistem tandun ini yang ditanyain sama mas hendr tadi ya sistem tandun apa ya sistem tandun itu ya sistem tandun itu artinya kita menyiapkan dulu tempat-tempat khusus atau wadah khusus gitu ya untuk menempatkan sementara cacing yang kita panen jadi apa itu dimana kalau kita punya target yang tinggi ya target panen yang banyak misalkan target minggu ini panen dua kintal gitu ya nah kalau misalkan hari Sabtu kita panen dua kintal nah kalau kita hari Sabtu panen itu kemungkinan tidak menuduti waktunya ya kecuali kalau orangnya banyak nah bagaimana ya supaya apa kita hari Sabtu misalkan ya kita bisa panen dua kintal akan lebih bagus kalau kita melakukan panen tandun dulu sementara jadi setiap hari panen mulai hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu kita panen berarti kalau lima hari ya panen target dua kintal maka satu hari kita panen 40 kilo gitu ya nah itu sangat sangat lebih memudahkan gitu nah 40 kilo ini kita taruh di satu tempat dulu gitu ya setempat dulu besok 40 kilo lagi di satu tempat 40 kilo di satu tempat gitu nah apa itu sin tandon jadi menempatkan sementara hasil panen ke satu apa satu tempat khusus gitu ya nah kalau di tempat kami nanti ada videonya yang apa kita tunjukkan ya itu tempat atau wadah tandon itu itu ukurannya pemirsa itu 60 x 50 ya itu 60 x 50 jadi setiap kotak-kotak tandon ini itu apa itu isinya lima kiluan semua jadi kalau kita punya target dua kintal gitu ya kita punya perlu 40 kotak-kotak begini yang nanti masing-masing diisi lima kiluan begitu ya nah itu jadi tandon itu penampungan sementara lah intinya seperti itu ditandon itu bisa seminggu bisa dua minggu bahkan bisa tiga minggu ya ini semua tergantung saat perawatan ini aja Pak Mirsa saat perawatan di kotak itu ya karena mungkin karena jumlahnya banyak ya dalam satu kotak bisa dibayangkan ukuran 60 x 50 diisi lima kilo gitu Pak Mirsa itu otomatis hasilnya kan padat itu populasinya sehingga makanan juga harus lebih banyak gitu ya ya jadi itu anunya apa Pak Mirsa makanan diperhatikan gitu ya jadi gitu berapa banyak ya makanannya ya dalam tandon itu ya lebih kurang kalau lima kilo itu setiap dua hari kita bisa ngasih makanan sekitar satu sampai dua kilo gitu ya setiap dua hari sekali nah juga begini Pak Mirsa supaya cacing-cacing dalam tandon itu tetap sehat tetap bahkan bisa lebih kemuk begitu ya itu selain kita memberikan makanan yang proporsional kita nanti juga harus melakukan pengkacingan karena semakin banyak banyak cacing di tandon itu pemirsa itu cacing juga semakin banyak nah cacing ini yang bisa bisa menyebabkan kendala ya itu hambatan bisa dia terjadi penyusutan sedikit karena apa karena cacing itu jadi satu dengan kotorannya gitu ya ini sehingga akan jauh lebih bagus kalau di sistem tandon itu pemirsa itu apa kita juga sering melakukan pengkacingan gitu ya nah itu ya setidaknya seminggu sekali ya itu kita kacing dalam rangka mengurangi ini mengurangi volume kacing gitu nah itu pemirsa tadi sudah saya sampaikan untuk memudahkan sistem apa panennya tapi yang sering kami lihat di lapangan pemirsa sekalian kalau kita itu punya pandan itu cenderung ya dalam satu kotak-kotak itu jumlah kokonya banyak gitu mungkin ya dalam tandan itu pemirsa karena populasi sering banyak kemudian terjadi banyak perkawinan-perkawinan kemudian apa sehingga telur itu seringkali gampang kita dapatkan di kotak-kotak pandan-tandan itu tadi itu salah satu keuntungan di sistem tandun gitu pemirsa baik kalau kapasitas tadi ya nanti-nanti akan bisa lebih gampang dilihat di video itu untuk ukuran apa itu 60 x 50 itu bisa kita kasih cacing dengan bobot lebih kurang 5 kg-an ya itu itu pemirsa tentang tadi menjawab pertanyaan dari Mas Hendra jadi video pandan cacing setelah ini kita buatkan videonya kemudian gambaran tandun juga tadi saya sampaikan tapi nanti juga saya tunjukkan videonya oke terima kasih pemirsa sekalian kami menunggu pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa selanjutnya oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa